Intro Oke, Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya Henry JSEO Seperti biasa di balik meja kerja saya Di JSEO.com Kali ini kita akan sama-sama Belajar SEO Karena saya akan Membongkar SEO Dari pengalaman dan hasil riset Kita yang terbaru Untuk sebelum memulai Ada baiknya teman-teman Harus mengenal Yang namanya update Algoritma Google yang terbaru Oke, namun sebelum Saya lanjutkan, jangan lupa untuk Subscribe dulu channel ini Agar kita bisa Saling berinteraksi dan teman-teman Mendapatkan ilmu Baru mengenai SEO Terutama ilmu SEO Yang bisa diterapkan di algoritma Google yang terbaru ini Oke, langsung saja Untuk mengenal update algoritma terbaru Saya sudah Merangkum Beberapa tulisan yang bisa dijadikan acuan Secara spesifik Nama algoritma terbaru Google itu Adalah MediCore Update Nah, dari berdasarkan referensi ini Belum ada titik terang Yang bisa menjelaskan Bagaimana algoritma tersebut itu Bekerja Beberapa situs web Yang rajin membahas Masalah optimasi search engine ini Menemukan Sejumlah Penemuan yang Baru Algoritma ini akan Berdampak besar pada Kunjungan organik di seluruh Situs web yang ada di dunia Dan ini tercatat Bahwa Algoritma Memberikan dampak yang berbeda Dari Pertanggal 1 Agustus kemarin Secara garis besar Situs web yang Paling dipengaruhi oleh Algoritma ini Adalah Web yang bergerak di bidang Kesehatan Dan Kebugaran Beberapa Web mengalami penurunan Penurunan volume kata kunci Yang cukup signifikan Namun Algoritma MediCore Update ini Tidak hanya berdampak Pada di Web-web yang Di niche Kata kunci kesehatan Saja Ternyata Pembaharuan ini Berimbas Kepada Web-web yang Masuk dalam kategori YMYL Yang artinya Your money Or Your life Jadi yang Konten-konten Yang di Berikan Pelajaran Adalah Konten yang Yang berisi Seputar Kesehatan Kebahagiaan Rasa aman Financial Ekonomi Pendidikan Dan E-commerce Nah Semenjak Algoritma ini Banyak pelaku SEO Termasuk Kita Jadi SEO.com Berdampak Yang Cukup Serius Ya Saya bisa katakan Serius Karena Memang Saya akui Dari Beberapa Klien saya Mengalami Penurunan Mungkin Teman-teman Pelaku SEO Juga Ataupun Master SEO Ataupun Jasa Penyedia SEO Juga Mengalami Hal Yang Serupa Namun Ada Juga Yang Memang Sudah Mampu Mengatasi Algoritma Terbaru Sehingga Websitenya Mereka Masih Aman Ya Saya Bisa Katakan Demikian Ya Karena Teknik Teknik SEO Yang Saya Jalankan Adalah Teknik Yang Tergolong Aman Karena Kita Menggunakan Whitehead Bukan Blackhead Namun Dampak Tersebut Masih Dianggap Serius Kenapa Karena Itu Tadi Dari Pengalaman Kami Kemarin Dampak Ini Membuat Beberapa Klien saya Menurun Kata Kuncinya Bahkan Dari Halaman Satu Bisa Turun Ke Halaman Tujuh Ini Luar Biasa Namun Dalam Hal ini Saya Tidak Menyerah Saya Reset Kembali Apa Yang Kira-kira Bisa Mengatasi Semua Permasalahan Untuk Algoritma Yang Akan Selalu Update Nantinya Dan Saya Sudah Menemukan Formula Itu Untuk Itu Mengenai Cara Optimasi SEO Di Tahun 2019 2019 Ini Saya Sudah Membuat Formula Agar Teman-teman Ataupun Pelaku SEO Yang Lain Yang Menggunakan Teknik Saya Bisa Mengikuti Apa Yang Saya Maksud Yang Saya Akan Bongkar Nantinya Untuk Itu Saya Akan Bahas Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Yaitulah Sedikit Intermezzo Mengenai Update Algoritma Google Terbaru Dan Ini Saya Rasa Cukup Penting Sekian Salam Sukses Dari Saya Sampai Jumpa Wassalamualaikum